Halo selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata Kembali lagi bersama Arga Dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas Beberapa saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini Dan mari kita bahas dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata Puji Tuhan hari ini data broker summary sudah dibuka oleh bursa Sehingga kita para investor retail sudah bisa melihat Membaca apa yang dilakukan bandar dalam pergerakan harga saham Dalam naik turunnya harga saham sepanjang perdagangan tadi pagi Oke mari kita mulai Sebelum membahas saham mari kita sedikit bahas tentang Breaking news hari ini dimana Pak Ganja dan Pak Mahfud Dipilih oleh PDIP untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Buat Pilpres tahun depan ini adalah berita besar buat Indonesia Dan gak lama setelah itu kami coba buat survei di telegram kami Karena kami anggap itu zona yang cukup netral Dimana isinya cuma ada investor saham gak ada buzzer gak ada itu Dan setiap orang cuma boleh milih satu suara beda sama di sosmed yang macem-macem lah isinya Dan hasilnya cukup menarik ternyata Pak Ganja dan Pak Mahfud Dapat 46 persen suara mengalahkan Pak Prabowo dan siapapun calonnya Sebanyak 37 persen dan Pak Anies dan Pak Danca Imin sebanyak 17 persen Tentunya masing-masing pendukung punya pendapatnya masing-masing no problem Saya hanya menunjukkan hasilnya karena saya pribadi hari ini belum bisa memutuskan Mau dukung siapa Tapi tentunya hal yang menarik disini adalah Kira-kira sering pertanyaan muncul siapa sebenarnya pasangan terbaik buat IHSG Jawabannya sih sama-sama aja Kayak gitu karena kalau Anda ngomong IHSG IHSG itu isinya bandar lokal dan bandar asing Hukum kebebasan bandar Seperti itu kita bisa bertanya-tanya Adakah calon presiden atau wakil presiden yang membenci investor asing Yang mengatakan kalau investor asing Kalau saya jadi presiden misalnya saham asing di BCA, BRI, Mandiri, Telkom Saya rampas semua Kalau ada calon presiden dan wakil presiden seperti itu statementnya Maka asing akan panic selling hari ini, minggu depan Atau apalagi kalau calon wakil presiden tersebut jadi favorit Maka IHSG akan hancur seketika Bisa turun mungkin ke 2.000, 1.000 atau ke 500 Kalau asing mau menjual sahamnya semua Sebelum calon presiden tersebut terpilih Seperti itu hal-hal yang bisa terjadi Cuma kan nggak terjadi seperti itu So far kita lihat semua Semua itu, semua calon wakil presiden Calon presiden pengen memajukan ekonomi Mengundang investor asing berinvestasi di bursa kita Di Indonesia dan lain-lain Jadi semua tujuan-tujuannya sama Jadi nggak ngefek apa-apa Kayak gitu Bandar lokal pun sama Dan kecuali kalau ada konglomerat-konglomerat Yang jago goreng saham jadi wakil presiden Atau jadi presiden Mungkin saham-saham dari konglomerat tersebut berpotensi digoreng Cuma itu aja yang mungkin berdampak Nggak ada dampak buat IHSG Jadi pesan saya Pilihlah pasangan manapun Yang menurut Anda terbaik buat Indonesia Indonesia aja Nggak usah mikirin bursa saham Nggak usah mikirin nasib Anda di bursa saham Karena itu urusan Anda sama bandar Bukan sama calon presiden atau wakil presiden Seperti itu Kedua saham yang sedang hot saat ini adalah Saham brand Tentunya ini saham paling hot Ini sebenarnya saham ini sudah cukup lama Kami bahas jauh sebelum IPO Kami udah sering bahas di channel telegram kami Kami mengatakan Ini menarik banget nih Menarik banget Dan kami menarik bukan Kami anggap menarik Bukan karena fundamentalnya Valuasinya Bisnisnya Apa yang kami sendiri nggak tahu sebenarnya Dan nggak pengen tahu sama sekali Sampai detik ini kami nggak pengen tahu sama sekali Mereka sehari-hari ngapain Kenapa menarik? Karena pemiliknya luar biasa Pemiliknya luar biasa Dan IPO-nya hanya 3% Itu yang kami bahas silahkan bahas lebih detail Di ini Silahkan nonton lebih detail pada podcast sebelumnya Dan 8 hari terakhir Puji Tuhan harga saham ini udah naik 385% Dan pencapaian ini membuat brand Kemaren itu dengan market cap 430 triliun Udah menyusul Telkom Yang market capnya hanya 375 triliun Tentunya ini lagi ngomong market cap Lagi ngomong bisnis kuliner Lagi ngomong saham Ini kita nggak sedang membandingkan perusahaan Karena perusahaan itu urusan pegawai Ini lagi ngomong urusan pemilik dan bandar Bursa saham itu Kayak gitu Karena secara perusahaan profit brand Hanya 1,4 triliun Sementara Telkom 21 triliun Jauh banget ya Cuma ya apa pentingnya gitu profit Ini kan bursa saham Bahkan hari ini brand sempat menyusul BMRI Meskipun sedikit turun lagi Hari ini brand market capnya udah 507 triliun Hampir menyusul BMRI di 540 triliun Kalau perbandingan asetnya cuma 52 triliun Brand sementara BMRI 196 triliun Profit BMRI 50 triliun Sementara brand cuma 1,7 triliun Jadi terlihat disini Kalau ada yang masih bilang harga saham itu tergantung fundamentalnya Kebangetan banget Kebangetan sekebangetan kebangetannya Kalau ada yang mau bilang Kalau cuma saham gorengan Cuma perusahaan kecil yang bisa digoreng Itu udah kebangetan banget Udah saya gak mau komen Karena gak bisa Tentunya gak bisa juga berdebat Sama orang yang otaknya Pemikirannya tertutup Seperti itu Seperti itu Cuma ya sudah Gak apa-apa Bagus buat rantai makanan mereka Cuma ini pembelajaran Bagi anda yang Mau berpikir terbuka Fakta bahwa bursa saham Semua diatur oleh bandar Kembali ke prospek ini Terus apa sih yang membuat harga saham ini naik Kalau bukan urusan fundamental Jawabannya sederhana Jadi ini broker summary Dari awal dia IPO Sampai kemarin Tanggal 17 Oktober 2017 Oktober 2023 Apa yang terjadi Ini retail Sedang mengembalikan barang ke bandar Jadi Waktu IPO Retail dapat penjatahan 15% 15% ini Dibalikin ke bandar Dalam periode beberapa hari terakhir Ya puji Tuhan ya Ngebalikin ke bandarnya juga Dalam kondisi untung Jadi ini gambaran simple Ini seller-seller Saham brand Sejak IPO Sampai perdagangan kemarin Jadi retail Sudah jual besar-besaran 36% Barang yang dijual Itu barangnya retail Yang dapat Pas masa Book building Penjataan Dan lain-lain Jadi overall Retail jualan Ke bandar Jadi retail Jual besar-besaran Ke bandar Kenapa retail Mau jualan besar-besaran Alasannya simple Supaya retail Bisa dapat duit Kan jualan saham Dapat duit Dapat profit Uangnya buat apa Tentunya sebagai retail yang baik Akan menjadi rantai makanan Uangnya buat buyback Di harga atas Buat beli lagi Ada yang jual di 2000 Ada yang 1000 Ada yang mungkin di 900 1.500 1.500 2.000 Dan tujuannya buat apa Buat retail melakukan buyback Dan itu yang sedang terjadi hari ini Terlihat broker-broker retail Ada XC And ini Andoriter Nggak usah kita anggap retail Ada XC SQ PD XL Dan lain-lain Sudah melakukan pembelian kembali Saham brand di harga 3.800an Tentunya ini sama-sama happy Retailnya Menganggap harga saham brand Akan terus naik happy Bandarnya juga happy Bisa jualan ke retail lagi Di harga 3.800 Jadi kalau Anda lihat gambarannya Ini Sekarang Ini hari ini Penutupan tadi Retail dan semi-retail Lagi ngumpulin barang Walaupun Mereka belum mayoritas Belum ini Cuma ya lagi ngumpulin aja Saya bisa Menurut pandangan saya Saham ini masih berpotensi Naik berlanjut Beberapa hari ke depan Beberapa minggu ke depan Walaupun kenaikannya Ya Kalau nggak Ya saya yakin Nggak akan jatuh gila-gilaan dulu Dalam beberapa Minggu ke depan Menurut saya masih Begitu banyak Pengorbanan yang dibutuhkan Yang dilakukan investor retail Untuk membeli di harga atas Untuk membuat harga saham ini Jatuh Menurut saya masih Menarik buat trading Walaupun saya kan punya Saya beli Sejak sebelum IPO Hari ini Pertama kali Saya jual Pertama kali saya jual Sahamnya Walaupun Nggak sampai 50% Barang sebagian besar Masih saya miliki Saya harap Masih bisa naik Pelan-pelan Tapi Hari ini yang pasti Per hari ini Melihat retail Yang sudah mulai beli Per hari ini Saya memutuskan Untuk nggak beli lagi Nggak beli lagi brand Jadi menurut saya Itu trading itu Ada baiknya Kita buat season Ada waktunya Membeli Ada waktunya menjual Kemarin-kemarin Itu waktunya membeli Kemarin-kemarin Waktunya investor retail Jualan Bandar beli Berarti kan Kalau retail jualan Kayak gitu Sekarang itu Menurut saya Sudah ganti Fasenya Mungkin sekarang Saya di fase hold Menunggu jualan Jadi saya jual dulu Nanti setelah fase jualan Selesai Mungkin saya menarik Beli lagi Misalnya Kalau dibanting lagi Mungkin saya buyback lagi Kalau nggak ya Saya cari Saham IPO lain Seperti itu Thank you Buat bandar plan Ini bandar terbaik So far Seperti itu Oke Selanjutnya adalah saham guto Di satu saham saya untung Di satu saham juga Seperti yang Anda ketahui Saya mengalami kerugian Di saham guto Harga sahamnya jatuh Luar biasa Beberapa hari terakhir Dan Saham guto ini Ada banyak berita Ketika harga sahamnya Jatuh ke 50 sekianan 54 kalau nggak salah Ada berita Sebelumnya Keluar berita William Tanujaya Jual saham sebesar 26,2 miliar Di sisi yang lain CEO guto saat ini Pak Patrick Waluyu Beli 10M Jadi Ini efeknya apa Buat guto Jawaban saya Tidak ada Sama sekali Efeknya seru-seruan sih Buat berita Satu katanya Berita negatif Ada orang akan Buat kecap-kecap Foundernya saja Sudah menjual Kenapa retail Mau beli Kayak gitu Dan lain-lain Boleh Ada juga Ya matakan Ini CEO-nya beli Berarti ini CEO-nya yakin Itu juga boleh Terserah Tapi seperti saya bilang Kalau big player bergerak Kalau serius bergerak Dia nggak akan Pakai nama sendiri Seperti itu Saya aja Nggak beli Pakai nama saya sendiri Apalagi CEO Karena kalau beli Pakai nama sendiri Kalau jualan ketahuan Profit taking ketahuan Cuman value investor Yang nggak malu aja Yang melakukan itu Kalau bandar-bandar Yang malu sih Biasanya pakai nama Orang lain Untuk jual-beli saham Kayak gitu Jadi ya Jadi ini nggak ada arti Apa-apa Nggak mengatakan harga sahamnya Akan naik ke depan Atau akan turun ke depan Nothing Kayak gitu Cuma ada yang Ini Pak William Tanujaya Itu dikritik Karena Ini Karena jualan 26M Itu dikritik di Twitter Dan saya mengatakan Nggak usah Bingung-bingung Karena sudah dijelaskan Beliau tujuannya Buat kebutuhan Dan kepentingan pribadi Saya bilang harga beras Naik dan lain-lain Sudah bahas di TikTok Dan lain-lain Jadi memang seperti itu Meskipun ada yang nggak setuju Menurut saya ini benar Beliau ini orang jujur Mengatakan bahwa Kenapa dia jualan 26,3M Karena untuk kepentingan pribadi aja Kayak gitu Karena Jangan lupa Beliau ini bukan lagi Ada di manajemen Sekarang komisaris Segede-gedenya gaji komisaris Harusnya nggak akan lebih gede Dari gaji CEO Kayak gitu Dan mereka Beliau lagi banyak tekanan Untuk Mungkin butuh hiburan-hiburan Jadi butuh uang banyak Ya Lumayan jualan Atau mungkin juga beliau punya passion lain Misalnya Beliau mau kasih ini Mau kasih beras murah Buat warga-warga di kampung Halamannya Dan lain-lain Apa salahnya Mengambil uang dari investor retail Di bursa saham Untuk kasih buat kegiatan kemanusiaan Di luar sana Juga nggak salah Kayak gitu Jadi semangat Buat Pak William Berhasil Menyerap uang 26,3M Jualan saham guto Dan tapi Satu hal ya Terus gimana guto ke depan Itu yang penting kan Sebenarnya Guto ke depan Ini menarik Presentasi IPO guto Itu 3% Jadi Kalau kita pakai asumsi yang sama Goto Itu IPO-nya 3% Sementara IPO-nya 3% Jadi simpelnya 97% Masih di founders Artinya kan gitu 3% Dijual ke siapapun Yang 3% 97% Masih di founders Ini sama Sama kasus tadi Kasus brand tadi Kenapa brand naik Keribuan persen Ratusan persen Sorry Kenapa gue tuh hancur Kayak gini Padahal tujuan awalnya sama Itu yang pasti Tujuannya awalnya sama Cuma tentunya Kita tahu Brand itu Bandarnya itu-itu aja Dibesarkan bareng Mungkin sering makan bareng Dan lain-lain Jadi mereka tentunya Punya hubungan yang baik Gitu Sehingga mereka bisa sepakat Untuk ngegoreng sahamnya Sementara Goto ini Yang punyanya Udah puluhan ribu Ratusan ribu orang Dan gak jelas Even big player-nya juga Gak solid Itu yang berkali-kali Saya bahas Itulah masalah saham startup Jadi Bingung Yang jadi bandar itu siapa Karena kalau Sepuluh orang Ngumpul jadi bandar Ada dua puluh orang Yang punya ratusan juta lot Yang gak ngumpul disitu Ini sepakat naikin Yang ini bisa profit Jadi itu yang sedang Dirapikan Goto saat ini Mudah-mudahan yang mau keluar Mau buat kebutuhan pribadi Dan lain-lain Silahkan keluar Tapi syukurnya Ketika para raksasa keluar Masih ada yang ngumpulin Gak gitu Masih ada yang ngumpulin Jadi ya gak ini banget Cuman Kalau kita bahas dari Awal Oktober Sampai 18 Oktober Memang broker-broker retail Yang selama ini Biasa jadi korban Banyak melakukan pembelian Yang jual ada broker institusi Jadi big player Melakukan distribusi besar Di bulan Oktober Retail jadi top buyer Kalau dapat gambaran Ini tools IPO Yang lagi saya develop Beberapa minggu terakhir Dalam bulan Oktober ini Yang jual mayoritas institusi Diserap sama retail Institusi Repo ini Dan lain-lain Jadi retail beli juga Retail ikut berkorban Buat founder-founder Startup ini Seperti itu Untuk memenuhi kebutuhan Dan keinginan beliau Seperti situ sih Kalau dilihat hari ini Intensitas distribusi Goto berkurang Tapi kalau anda tanya Ke saya Apakah udah tanda-tanda Big player-nya lebih kuat Semangat beli akan naik Saya harus mengatakan Belum Sampai detik ini Belum Kalau anda lihat Hari per hari Dalam sebulan terakhir Mayoritas Goto itu Bandarnya distribusi Jadi belum ada Tanda-tanda Ada yang bertanya Apakah saya masih punya Masih Ini jadi cerita panjang Walaupun tanpa sengaja Ini saya masih punya Dan mungkin Simpelnya kayak gini Karena ini memang Kasus khusus Kayak gitu Ini kasus khusus Goto itu Jadi saya mau jelaskan Strategi saya apa Di saat ini Kayak gitu Memang niatnya Nggak seperti itu Cuma ya sudah Karena saya penasaran Dan lain-lain Juga nggak nyangka Akan jatuh luar biasa Pada saat itu Kalau anda nonton Video pembahasan kami Dalam tentang Goto pertama Dulu itu Saya berharap Harganya Gocap dulu Waktu itu Average saya masih 300 atau 200 Saya berharap Harganya Gocap Pada saat itu Sekarang Average saya Di 112 Kalau anda tanya Ke saya Dalam jangka pendek Saya berharap Harga Goto Gocap Kalau saya Supaya saya bisa beli Jadi saya masih Punya budget Setengah lagi Di saham itu Anggap saya beli Total saat ini Saat ini saya punya 50 juta Saya akan beli Goto Sebanyak 100 juta Nanti Setelah 100 juta Saya diem Saya doa aja Berharap digoreng Bandar Karena saya yakin Masih begitu banyak Kepentingan yang nyangkut Di saham ini Setelah kepentingan Yang keluar selesai Akan ada kepentingan Yang nyangkut Untuk menggoreng saham Jadi ini memang Sedang ada perapian bandar Merapihkan bandar Kayak gitu Jadi seperti itu Jadi saya masih Akan beli Di harga bawah ini Saya akan beli Tapi so far Beberapa hari ke depan Saya masih akan menunggu Saham Goto Mendekati harga 50 Doakan Supaya itu tercapai Supaya saya bisa beli Cukup banyak Dan saya berharap Bisa average di 80 Itu very good Buat saya Kayak gitu Di 80 Di 70 Itu bagus Dan resiko terbesar Goto Saat ini adalah Kalau dia bubar Sahamnya Konglomerat Pada nyangkut Big player pada nyangkut BUMN Semuanya nyangkut Di Goto Cuma Yang nyangkut itu Punya kepentingan Ngegoreng Cuma bahaya Kalau bubar Udahan Nggak sanggup Bayar ini lagi Cuma untungnya Di bulan Oktober 13 Oktober kemarin Goto baru dapet Duit tambahan Dari private placement Sebesar 1,53 triliun Seperti itu Jadi bagi Simpelnya bagi saya Goto ini udah mirip Bumi Too big to fail Jadi Kalaupun mereka butuh duit Mereka bisa minta lagi Ke pemegang saham Yang udah kepepet Nih gitu Mereka butuh Goto Sehat Sembuh Nggak butuh untung Cuma intinya Retail Nggak takut lagi Harga sahamnya digoreng Dan nanti Kalau misalnya Balik ke 300 400 Investor retail Berani beli lagi Dari big player Yang mau keluar tersebut Sama kayak brand tadi Itu harapan saya Jadi Menurut saya Ini long run Buat saya Saya nggak menyarankan Dan siapapun Untuk membeli Sejak itu Nggak menyarankan Cerita saya Curhat aja Nyangkut-nyakut Untung-untung Bagi saya sih Sama aja Itu keseharian saya Seperti itu Itu gambaran saya Dan itu strategi saya Terakhir adalah Saham Mari dan Abba Sorry jadi agak panjang Karena saya mau Jelaskan panjang Karena saya jarang podcast Ini menarik Mari dan Abba Ini adalah dua saham Milik salah satu Calon wakil presiden Yang bergerak Jadi kompak Auto reject atas Di hari ini Dan kalau lihat timingnya Mereka saham ini Kompak digoreng Itu Ketika jam 11 tadi Ketika pengumuman Ibu Megawati Apa hubungannya Nggak sepenuhnya jelas Cuma mari kita bahas Pergerakan bandarnya Karena Pemiliknya ini Belum Tercata Belum dia Belum ditunjuk Untuk jadi wakil presiden Apakah ada hubungan Atau nggak Mari kita lihat Kita bahas dulu Mari Mari itu Kalau Anda Lihat dari Tools Bandar Kemilikannya Menurut kami Kepemilikan retail besar Sangat buruk 34% Jadi cukup banyak Yang udah dikarungin Saam ini Dan cuman Fakta lain Big player Belum menyerahkan Saam yang dimiliki Ke investor retail Dalam jumlah besar Big player Masih punya 64% Jadi Belum ada indikasi Perusahaan ini Akan tutup Udahan dan delisting Belum sih Karena big player Masih punya banyak Kalau kita lihat Hari ini Mari Terlepas dari Harga sahamnya Auto reject Atas Dia cuman Naik 34% Cuman akumulasi Normal Nggak ada indikasi Pembelian yang signifikan Top Bayarnya juga Cuman beli 2,1M Dan kalau Overall Anda lihat Pergerakan sahamnya Sepanjang tahun ini Turun mulai naik Saya bisa menyimpulkan Belum ada Pergerakan bandar Yang istimewa Gorengan hari ini Sama dengan Gorengan-gorengan Sebelumnya Yang biasanya Tujuannya Pada akhirnya Adalah untuk Ya ngarungin Investor retail lagi Kayak gitu Jadi Masih sama-sama aja Saya belum Menganggap ini Karena berita besar Yang akan jadi signifikan Ada hubungannya Sama capres Cawapres So far Untuk Samari Saya nggak ngeliat Seperti itu Kalau Untuk Abba Juga secara kepemilikan Sorry udah belum dirubah Abba juga Cenderung mirip Dan kalau Saya lihat Pergerakan bandarnya Ini hanya Mark up Beasa Kenaikan Adini Dan transaksi Masih rendah Dan saya menganggap Ini juga belum ada Pergerakan yang istimewa Pada perdagangan hari ini Ya mirip-mirip aja Kalau Anda lihat Di waktu-waktu yang kemarin juga Harga saham ini Naik turun-naik turun Ya tujuannya Buat ngarungin Investor retail Saya nggak bilang Dalam sehari ke depan Retail akan ini Retail akan Harga sahamnya Akan jatuh Dan semakin turun Nggak Menurut saya masih ada potensi Di tengah lagi Hot nih kan Calon wakil presiden Akan banyak Kecap-kecap Yang bisa membumbui Digorengnya saham ini Kemungkinan Nantinya Kalau digoreng Akan ada banyak Retail Yang menarik beli Dan retail itu Yang bisa dikarungin Tapi so far Untuk hari ini Kita belum melihat Ada banyak retail dikarungin Yang artinya Bandarnya belum untung Seperti itu Oke Kurang lebih itu aja Pandangan saya Terhadap saham-saham yang sedang hot Semoga berguna buat Anda Semangat telus dalam trading Mari kita cari Opportunity di market Terlepas dari Bandar yang bebas bergerak Seenak mereka Oke See you next time Selamat menikmati